Intro Peristiwa pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 lalu menjadi sebuah peristiwa yang kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan Nasional dan diperingati setiap tahunnya tepat di tanggal 10 November. Seperti yang diketahui pada 10 November 1945 tersebut banyak pemuda Indonesia yang gugur demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945. Peristiwa 10 November sendiri telah menjadi tonggak sejarah lahirnya pahlawan-pahlawan baru yang rela memberikan jiwa dan draganya demi kemerdekaan dan kesejahteraan bangsanya. Dan sesuai dengan perkembangan zaman, para pahlawan masa kini tersebut juga mewarisi semangat para pahlawan terdahulu yang rela berkorban untuk bangsa dan negaranya dengan mengharumkan nama Indonesia di berbagai bidang. Sebut saja, Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma yang telah menjadi pahlawan olahraga karena telah sukses memperjuangkan nama Indonesia di kancah perbulu tangkisan dunia. Dan memirsa, tak hanya Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma saja yang layak menyandang pahlawan masa kini, tapi juga terdapat nama lainnya yang layak menyandang predikat sebagai pahlawan masa kini. Siapa saja kah para pahlawan masa kini tersebut? Semuanya telah spotlight rangkum dalam informasi berikut ini. Nama Susi Puja Stuti beberapa waktu terakhir ini sukses mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia setelah dirinya terpilih sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja Presiden Terbaru Jokowi periode tahun 2014 hingga 2019. Wanita yang juga berprofesi sebagai pengusaha eksportir hasil perikanan serta pemilik usaha penerbangan Susi Air tersebut memang memiliki penampilan yang sedikit nyantrik dan jauh berbeda dari sosok menteri pada umumnya. Namun kiprah wanita kelahiran pengandaran 15 Januari 1965 ini dalam membangun daerah tempat tinggalnya patut menjadi contoh bagi banyak orang termasuk kaum wanita. Karena di saat kondisi ekonomi negara tengah terpuruk, Susi mampu membangkitkan ekonomi di daerahnya dengan mengekspor hasil perikanan dari para nelayan daerah sekitar Pangandara. Bahkan berkat kerja kerasnya, Susi pun sukses menjalankan perusahaan penerbangan hingga memiliki 50 pesawat yang terang ke 153 destinasi. Wanita berambut ikal ini bahkan telah menjadi salah satu potret keberhasilan seorang wanita pekerja keras sewalau hanya mengenggam ijazah SMP dan bermodalkan uang 750 ribu rupiah untuk mengawali usahanya di tahun 1983. Selama perjalanan karirnya, Susi telah banyak menerima penghargaan. Di antaranya APEC Award pada acara APEC Women and Economy Summit di Amerika Serikat tahun 2011, Sofian Ilyas Award dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2009, Young Entrepreneur of the Year dari Ernest & Young Indonesia tahun 2005, Prima Niarta Award for Best Small and Medium Enterprise Expert Year 2005 dari Presiden Republik Indonesia, dan Pelopor Wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat pada tahun 2004. Nama Riki Alsen mulai santar terdengar setelah Menteri Negara Badan Usaha milik negara periode 2010 hingga 2014, Dahlan Iskan, menggiatkan usaha pembuatan mobil listrik nasional. Setelah sempat tergabung dalam pembuatan prototipe dari mobil sport listrik Tukuksi, Riki kemudian mulai mengembangkan mobil sport listrik bernama Selo, serta mobil listrik kelas MVP yang diberi nama Gendis. Bahkan mobil berukuran cukup besar tersebut sempat dipamerkan dalam KTT APEC yang digelar tahun 2013 lalu. Dan hingga kini Riki masih menunggu izin sertifikasi mobil listriknya untuk mulai dikembangkan di Indonesia. Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat 11 Juni 1980 ini memang telah lama berkutat dalam teknologi motor penggerak listrik. Bahkan berkat keahliannya, Riki pun sempat mendapatkan julukan sebagai Sang Putra Petir. Sebelum kembali ke Indonesia, Riki sebenarnya telah lama tinggal di Jepang. Karena setelah menyelesaikan kuliahnya di Jepang, Riki langsung mendapatkan tawaran kerja sebagai Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Teknologi Permanen Magnet Motor dan Generator Nide Corporation Kyoto Jepang. Berkat kecerdasannya pula, Riki telah menemukan 14 teori tentang motor listrik yang sudah dipatenkan oleh pemerintah Jepang. Tak hanya mengembangkan mobil listrik, Riki juga rela meninggalkan kehidupannya yang nyaman di Jepang demi mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin di Cihara, Stasik, Malaya. Bahkan kini, kincir angin hasil rancangannya telah menjadi yang terbaik di dunia untuk kelas 500 Watt. Menjadi seorang pahlawan tidak hanya dengan mengangkat senjata dan melawan penjajah saja. Namun, membela dan mengharumkan nama bangsanya juga menjadi salah satu cara menjiwai sosok seorang pahlawan. Hal inilah yang dilakukan oleh seorang bocah berusia 10 tahun, Joy Alexander Silla. Di usianya yang masih sangat muda, Joy yang merupakan seorang pianis berbakat ini, telah mampu menorehkan prestasinya di kancah internasional dan membanggakan nama Indonesia. Prestasi yang berhasil diraihnya pun tidak main-main. Karena pada ajang Grand Prix First International Festival Contest of Jazz Improvisation Skill yang diselenggarakan pada bulan Juni 2013 lalu di Odessa, Ukraina, Joy telah menjadi peserta termuda dan berhasil mengalahkan 43 peserta dari berbagai dunia. Keahlian Joy sendiri dalam memainkan Toots Piano telah diperlihatkannya sejak berusia 5 tahun. Di bawah asuhan ayahnya, Denny Silla, Joy telah mengikuti berbagai festival jazz dan pernah diundang oleh UNESCO untuk bermain di depan ikon jazz dunia, Herbie Hancock. Tiga prestasi yang telah diraih oleh Joy telah menjadi satu bukti bahwa Indonesia telah memiliki calon pahlawan muda yang akan membela nama negaranya dengan bakat yang dimilikinya. Satu lagi anak bangsa yang juga patut mendapatkan predikat pahlawan masa kini adalah Fayyye Simanjun Tak Sang Pendiri Yayasan Rumah Fayyye. Di usianya yang masih 12 tahun, Fayyye mampu memperjuangkan hak hidup serta memberikan perlindungan untuk anak-anak yang telah menjadi korban perdagangan anak. Bahkan lewat yayasan yang didirikannya, Fayyye telah melakukan pencegahan, pembebasan, serta pemulihan bagi anak-anak yang telah terjerumus dalam dunia prostitusi dan dipaksa untuk melewatkan masa kanak-kanaknya. Bersama dengan sang bunda, Fayyye yang memiliki jiwa sosial sangat tinggi tersebut kerap melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya kampanye anti-prostitusi anak di rumah Susun Marunda Oktober 2013 lalu. Kegiatan yang dilakukan oleh Fayyye ini bertujuan untuk membentuk kepedulian anak-anak khususnya remaja agar tercipta kesadaran untuk tidak terlibat seks bebas dan juga prostitusi anak. Dan memirsa itulah tadi beberapa pahlawan masa kini yang telah berjuang sesuai dengan keahlian dan minatnya masing-masing. Semoga perjalanan hidup para pahlawan tersebut mampu menjadi inspirasi banyak orang untuk dapat menjadi pahlawan baru sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sehingga dapat berjuang demi membawa bangsa Indonesia menuju arah yang lebih baik lagi. Senyuman hangat Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!